Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Bersama saya Dewi Sara Anda menyaksikan Spesial Program Fokus Dialog pada hari ini Edisi Kamis 11 Juni 2020 Dan pemirsa Seperti diketahui di Kota Tanjung Pinang Pasien sembuh COVID-19 terus bertambah Dan ada beberapa pasien yang telah sembuh COVID-19 Bersedia berbagi cerita bersama saya dan pemirsa di rumah Dan pada kali ini beliau bersedia membagikan ceritanya kepada Anda Maka dari itu Anda akan menyaksikan tayangan ini selama satu jam ke depan Dengan tema cerita pasien sembuh COVID-19 di Tanjung Pinang Nah pemirsa seperti apa cerita saya bersama para narasumber nantinya Pastikan tetap Anda menyaksikan tayangan ini hingga tuntas nanti Namun pemirsa sebelum masuk ke diskusi bersama para narasumber Anda akan menyaksikan tayangan yang berikut ini Pandemi virus Corona tengah melanda dunia Menyebarnya virus ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok sejak akhir Desember 2019 lalu Ada yang disibat pandemi COVID-19 ini memang telah membuat hampir semua aktivitas menjadi luluh Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup parah Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggul lagi bencana dan alam ini Ribuan kasus COVID-19 yang terjadi hingga saat ini meninggalkan berbagai cerita Bagi para pasien, keluarga maupun masyarakat Banyak yang sembuh, banyak pula yang tidak selamat dari serangan wabah ini Hingga 9 Juni 2020 di Provinsi Kepri masih tercatat penambahan pasien Baik PDP, ODP maupun OTG Kabar gembiranya khusus di kota Tanjung Pinang Pasien positif COVID-19 terus berkurang Diharapkan penyebaran virus ini dapat dihentikan Tentu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja Tapi seluruh masyarakat Anda telah menyaksikan sayangan sebelumnya Bahwa di kota Tanjung Pinang juga termasuk dilanda oleh pandemi wabah virus corona Namun keberbahagiai pemirsa Pasien sembuh terus bertambah di kota Tanjung Pinang Nah kemudian seperti di awal tadi Saya telah menginformasikan bahwa ada beberapa orang pasien Yang bersedia menjadi narasumber pada program Fokus Dialog Spesial pada kali ini Namun pemirsa istimewanya kami akan terhubung melalui sambungan video conference Bersama para narasumber nanti Nah pemirsa Untuk narasumber yang pertama Kami telah terhubung bersama Ibunda Juwariah Sahrul Dimana beliau ini adalah istri dari almarhum Wali kota Tanjung Pinang Ayah Sahrul Yang kemudian diketahui juga mengidap COVID-19 Dan syukur Alhamdulillah Ibu Juwariah telah dinyatakan sembuh Oleh dokter dari COVID-19 Nah saat ini kami telah tersambung melalui sambungan video conference bersama beliau Halo Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ya sebelumnya terima kasih Saya sampaikan kepada Ibu dan keluarga Telah bersedia berbagi cerita bersama kami Di program Fokus Dialog Spesial pada kali ini Ibu Ibu selamat Syukur Alhamdulillah Ibu telah dinyatakan sembuh oleh dokter Dari COVID-19 ini Ibu mungkin bersedia berbagi cerita bersama kami Dan pemirsa di rumah tentunya Hal apa saja yang Ibu alami Selama dinyatakan pasien positif COVID-19 ini Silahkan Bu Ya disini saya juga ingin membahas sedikit Jadi bagi masyarakat Ya mungkin Kalau seandainya Dinyatakan positif Kena penyakit ini Janganlah Dianggap penyakit ini sebagai aib ya Jadi memang sebenarnya Kemarin saya Awal pertamanya itu Dinyatakan Mungkin waktu Almarhum Ayah Masuk di dalam ruangan Yang mungkin Apa Di ruangan yang Di isolasi itu Saya masuk Tanpa Berpakaian Asmat Ya Namanya kita juga lagi Cemas waktu itu Jadi kita Tidak Memakai pakaian Asmat Jadi disitulah mungkin Setelah Dua hari Ayah Saya dimasukkan ke ruangan itu Setelah Setelah saya disuap Ternyata hasilnya positif Dan setelah itu Saya di karantina Di rumah Dinas Dalam beberapa Hari Sampai Ayah pergi juga Peninggal di kita Saya juga masih Dinyatakan positif Waktu itu Tapi saya juga Berusaha Kuat Terus Saya menjalani Karantina Dan rasa kekuatnya Tentunya Terutama Didukung oleh Anak-anak Dan keluarga Jadi Saya nyatakan Khusus kepada Masyarakat Janganlah Kalau seandainya Ada tetangga Atau Saudara mara kita Yang terkena Covid itu Lalu Diasingkan Langsung Setelah Tidak diberi Dukungan Atau support Jadi itu bisa Membuat Kedon bagi kita Jadi Selama ini Saya di support Dengan keluarga Dengan anak-anak Walaupun saya Dikarantinakan Di rumah Dinas Tapi saya Tetap menjalani Protokol COVID-19 COVID-19 Bikin Supaya kita Lebih Apa Lebih Lebih kuat Begitu ya Bu ya Kuat Ya Lebih kuat Lebih kuat Lebih kuat Lebih-lebih untuk beribadah Mungkin disitu kita Apakah kita Kuat Kuat atau sabar Alhamdulillah Dengan kita Selalu berdoa Sahaju Tengah malam Allah mengabulkan Doa saya Terutama kita Mengkonsumsi Dengan makanan-makanan Yang berisi Vitamin Terutama Vitamin-vitamin Berolah raga Cemur Nah itulah Saya jalani Selama beberapa Hari Misalnya Dalam Waktu Hampir Dua bulan Dua bulan Selama Dua bulan Ibu Dikarantina Di rumah Ya Bu Ya Karantina Di rumah Oke Ibu selama Dikarantina Selain Dari Berolah raga Kemudian Juga Ibu Berdoa Kepada Allah Agar Diberikan Kesembuhan Kegiatan Selain Apa Saja Yang Ibu Lakukan Ya Itu Saya Tetap itu Jalan Berjemur Setelah Kita Berjemur Gitu kan Lalu kita Olahraga Kita jalan Pagi Dengan berlari-lari Kecil Nah itu aja Saya jalani Baik Ibu Kalau untuk Konsumsi Makanan Ataupun Obat-obatan Sendiri Itu seperti Apapakah Misalnya Ada Obat khusus Yang diberikan Oleh dokter Apapun Mungkin Ibu Sendiri Mengkonsumsi Vitamin Atau apa Seperti Apapun Ada Kita Ada Dari Masa Dari dokter Ada Ada Seperti dari dokter Obat Kita Minum juga Tapi setelah Berapa kali Saya disuap Dari Suap Kelima Itu masih Positif Sudah gitu Saya tidak lagi Konsumsi Obat Jadi Kata dokter Bu langsung aja Minum Vitamin-vitamin aja Mungkin Itu juga Pengaruh Dari Imun Saya Kita Namanya Baru Ditinggal Ayah Waktu itu Mungkin Saya Down Imun Saya Turun Juga Jadi Setelah Lama-kelamaan Lama-kelamaan Kita Kita Sudah Ikhlas Waktu itu Jadi Dengan Menggunakan vitamin Aja Dan Buah-buahan Hanya itu Aja Itu saja Ibu Baik Ibu Kalau mungkin Tadi Ibu Mengatakan Merasa Mungkin Merasa Dikucilkan Atau Seperti apa Tentunya Ada hal-hal Yang mungkin Tidak diketahui Oleh masyarakat Terkait dengan Covid-19 Nah kemudian Yang ingin saya tanyakan Kepada Ibu Adalah Sebelumnya Ketika Ibu Tentunya Sangat bersedih Ketika dinyatakan Positif Covid-19 Oleh dokter Hal apa Yang Ibu Lakukan pada Waktu itu Ibu Semangat lah Mbak Hanya semangat saja Jadi Untuk Memberi kesembuhan Kita hanya semangat Kalau kita Tidak semangat Insya Allah Kita masih tetap Positif Jadi Dengan dinyatakan Pertama saya Itu masih positif Terus saya langsung Berprinsip lah Kita harus sehat Harus sehat Jadi saya gitu mbak Jadi Pokoknya dengan keyakinan Saya harus sehat Pokoknya sehat Itu aja Baik Ibu Berarti selama Masa Ibu Dinyatakan Positif ini Selama lebih Kurang 2 bulan Ibu Tidak merasakan Ada Seperti Pasien-pasien Yang lainnya Berarti Ibu Dikategori Saya gak ada Gak ada gejala apa-apa Berarti Ibu Ketegori kan OTG ya Orang tanpa gejala Ya Orang tanpa gejala Makanya Saya mendengarkan Dari Orang di luar Bahwa saya itu Seperti Seperti Macam mana Orang itu kan Tidak tahu Dalam kondisi saya Jadi setelah Ada beberapa Teman saya Melihat Walaupun dengan jarak jauh Jadi mereka terkejut Kenapa kondisi saya itu Sehat Jadi saya bilang Memang kita kayak orang Gak sakit Saya bilang gitu Kita merasakan Gak ada sakit apa-apa Mungkin karena Seperti ada virus aja Di dalam badan kita Itu aja yang saya rasakan Seperti kalau Badan apa semua itu Saya gak ada gejala apa-apa Berarti beraktifitas Seperti biasa Misalnya untuk Makan minum Tidur seperti biasa ya Bu ya Tapi saya diselasi Mbak Saya diselasi Di dalam kamar Dan saya tidak keluar Jadi keluarnya itu Waktu kita mau Berjemur dan olahraga Itu aja saya Itu aja keluar ya Itu pun Ya keluar itu aja Setelah itu Saya langsung di dalam kamar aja Tapi itu lah Saya sampaikan tadi Jadi kita lebih banyak Beribadah Itu aja Nah Ibu Apa sih Bu Tentunya kita juga ingin tahu Pemirsa di rumah juga ingin tahu Apa sih Ibu Motivasi Ibu Agar bisa sembuh Dari COVID-19 ini Apa sih motivasi Ibu Motivasi Ibu Agar bisa sembuh Dari COVID-19 ini Apa hal-hal yang Hanya karena keluarga Keluarga aja mbak Keluarga Saya keluarga Karena Karena apa Karena ada anak-anak Ada cucu Itu aja lah mbak Jadi makanya saya Teka saya harus sembuh Itu aja Karena saya masih Walaupun Ya Ayah udah pergi Mungkin udah panggilan Allah ya mbak ya Allah lebih sayang saya Tapi saya mikir Saya masih ada anak-anak Masih ada cucu Itu aja mbak Pikiran saya Maka saya bertekad Saya harus sembuh Itu aja Berarti dapat ditarik kesimpulan Bahwa selain dari imun kita Yang harus kuat Dijaga Harus tetap fit Tentunya Motivasi kita untuk sembuh itu Harus tetap dijaga Begitu ya bu ya Bahwa ada keluarga Iya mbak Iya Pikiran juga Itu pikiran itu cepat mbak Kalau kita stress Itu cepat ya Langsung Kita turun imun kita Jadi saya dengan adanya Anak-anak Cucu-cucu tuh Kadang-kadang video call Memberikan semangat Oma Oma semangat ya Oma Oma semangat Oma harus kuat ya Jadi Di hati saya itu Rasanya Dia memang pengen sembuh aja Gitu aja Itu aja mbak Baik ibu Juga Salah satu dari Cucu ibu Yang kita ketahui juga Positif Covid-19 Dan syukur Alhamdulillah Beliau juga Alhamdulillah Beliau juga telah dinyatakan Negatif dan sembuh ya bu ya Ya alhamdulillah mbak Syukur Alhamdulillah Kemudian Pada saat di rumah Ada dua Anggota keluarga Yang sedang di karantina Apakah itu Ibu Terpisah sendiri Dengan cucu Ataupun Digabung Bo Terpisah mbak Terpisah Saya hanya sendiri Apa Masing-masing Sendiri-sendiri mbak Saya gak Gak ada ini Gak Terpisah Jadi kalau untuk komunikasi Dengan cucu Waktu itu berarti Melalui Video call Video call ya bu ya Meskipun satu rumah Jadi mereka Jadi video call gitu kan Video call Itu aja Melalui video call aja mbak Ibu boleh tahu Mungkin Kondisi cucu sendiri Saat ini seperti apa bu Sudah kembali beraktifitas Sehat Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Sehat Bahkan dia dulu yang sehat Dari pertanyaan ini Iya Oke Ibu Kalau untuk saat ini Ibu Apakah masih Ada mungkin Merasakan Rasa Agak sedikit Sakit Mungkin pusing Mual Atau seperti apa Atau tidak merasakan Oh enggak Enggak ada Enggak ada Baik Baik Alhamdulillah Enggak ada Alhamdulillah ya bu ya Ibu Kan saat ini Di Tanjung Pinang Pasien Positif COVID-19 Terus Berkurang Dan informasi terakhir Masih terdapat Dua orang Pasien Positif Yang Saat ini Masih Dirawat Di rumah sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kapri Nah mungkin Bu Dan pemerintah Ini Kan ini Juga Akan Mulai Menerapkan Pola New Normal Di kota Tanjung Pinang Mungkin Dari ibu Sebagai Mantan Pasien COVID-19 Barangkali Ada Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Di Tanjung Pinang Mungkin Masyarakat Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Yang diterapkan Pemerintah Mungkin Ada Barangkali Yang ingin Ibu Sampaikan Kepada Masyarakat Silahkan Nah tadi Pemerintah Sempat terputus Obrolan Kami bersama Ibunda Juwarya Sahrul Dimana Beliau Sempat Merasakan Frustasi Dan Down Kemudian Beliau Menyampaikan Bahwa Untuk Bangkit Dari Dari Keterpurukan Katakanlah Begitu Beliau Mengatakan Bahwa Motivasi Yang kuat Untuk Sembuh Itu Adalah Keluarga Anak Cucu Maupun Temannya Yang lainnya Nah Pemirsa Tadi ini Saya sudah Tersambung Kembali Melalui Video Conference Bersama Beliau Dan kami Akan Melanjutkan Perbincangan Yang sempat Terputus Tadi Baik Ibu Juju Halo Ya Mbak Ibu Mohon maaf Tadi Sempat Terputus Perbincangan Kita Ya Mbak Ibu Saat ini Tanjung Pinang Juga akan Menerapkan Pola New Normal Dimana Masyarakat Mulai Kembali Beraktifitas Seperti Biasanya Namun Harus Menerapkan Protokol Kesehatan Nah Ibu Sebagai Mantan Pasien Yang sudah Sembuh Dari Covid-19 Adakah Mungkin Pesan Ataupun Ya pesan Adakah Pesan Yang ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Bagaimana Seharusnya Menghadapi Covid-19 Ini Bu Ya Kita harus Mengikuti Peraturan Protokol Er Terutama Kita harus Cuci tangan Pake Masker Jaga Jarak Ya itulah Mbak Mungkin Dengan Berhati-hati Karena kan Kita tidak tahu Juga kan OTG-OTG Itu di luar Kita Kita tak tahu Misalnya kayak Di pasar Di apa Orang yang sehat-sehat Itu belum tentu OTG juga Mbak Benar Ibu Makanya kita harus Jaga jarak Dan masker Itu yang paling penting Baik Ibu Jaga jarak Menggunakan Masker Kemudian Cuci tangan Cuci tangan Ya Bu Harus Harus Di rutin Diterapkan Gitu ya Bu Baik Ibu Apakah Saat ini Tentunya kita harus Waspada Tetap waspada Bahwa Virus ini Kita tidak Bisa melihat Kemudian Juga kita tidak Mengetahui Siapa saja Yang bisa Terkena Dengan Virus ini Mungkin Ibu Barangkali Setelah ini Mungkin Ibu Akan Menciptakan Sesuatu Mungkin Mungkin bisa Menulis buku Atau bagaimana Meluahkan Menuliskan Pengalaman Ibu Selama Dinyatakan Pasien COVID-19 Ini Ibu Adakah Rencana Ke arah situ Misalnya Menulis buku Yang saya sebutkan Tadi Tetap Menjaga kesehatan Aja lah Mbak Itu aja Baik Ibu Jaga kesehatan Terus ya Bu ya Protokol Yang Sudah Diselesaikan Dengan Pemerintah Baik Ibu Jadi artinya Ibu Menghimbau Juga Menghimbau Kepada masyarakat Ya Bu ya Bahwa COVID-19 Ini Tidak Bisa Dengan Satu Orang Saja Melawannya Namun Kita harus Secara bersama-sama Bukan Begitu Ibu Iya Jadi bisa aja Kita Kena Semua orang Kena Maka tadi Saya sampaikan Jadi kan OTG Seperti OTG Ini kan Kita tanpa Gejala Sudah tahu Kan Jadi Kita bersama-sama Untuk Berganing tangan Bersama-sama Untuk Tetap Melaksanakan Kesehatan Itulah Dan tentunya Pastinya Masyarakat semua Harus disiplin Ya Bu Iya Baik Ibu Mungkin Barangkali Saya juga Mari kita Sama-sama Juga Doakan Mendoakan Pasien-pasien Kita Yang masih Ada di Di rumah sakit Yang beberapa orang Lagi masih ada Situ Mari kita semua Mendoakan Semoga Saudara-saudara kita Itu cepat sembuh Itu aja Amin Baik Ibu Barangkali Bye